Intro Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan kali ini saya akan berbagi informasi Cara setting TV digital dan analog lengkap Khususnya tipe CIC L40G 7B Dan untuk Android TV all brand pada umumnya Oke, langsung aja Check it out Mengulang kembali untuk 2 kelebihan dibandingkan seri Changhong H7 Jika seri CIC ini menggunakan Android 11 sebagai OS sistemnya Dan DBX TV untuk bass pada audio suaranya guys Oke, lanjut kita mulai settingnya Intro Sebelumnya pastikan TV sudah terhubung antena Untuk rekomendasi antena digital bisa cek link deskripsi di atas ini Yang kedua pastikan juga sumber input berada pada antena untuk setting pertama Yaitu siaran digitalnya guys Selanjutnya masuk lagi setelan Lalu pilih saluran Lalu pilih saluran Kemudian pilih saluran lagi Lalu pilih pemindaian saluran Dan tunggu prosesnya selesai 100% Pencarian siaran digital lebih cepat prosesnya Dan sekarang lengkap 26 channel digital yang akan kalian dapatkan guys Oke, sekarang kita ke menu awal Dan masuk ke sumber antena Untuk melihat siaran TV digitalnya Daftar saluran atau siaran bisa dilihat dengan menekan tombol OK pada remote-nya guys Yang jadi favorit kali ini adalah siaran bola Liga Indonesia Yang ditayangkan oleh Indosiar Yang kini sudah ada siaran digitalnya Gambar kualitas HD dan jernih Yang ditampilkan dengan dukungan resolusi Full HD Dari TV-nya juga pastinya Bisa dilihat komplit Dan lengkap banget untuk daftar siaran yang tersedia Mulai dari Bagri Group MT Group MNC Group Transkop Dan lainnya Selanjutnya kita masuk settingan yang kedua Yaitu settingan siaran analognya guys Jika dirasa masih diperlukan Pilih masukan dan arahkan ke ATV Caranya hampir sama dengan settingan untuk digital TV-nya guys Yaitu masuk setelan lagi Lalu pilih saluran Kemudian pilih saluran lagi Lalu pilih pemindaian saluran Dan tunggu prosesnya selesai juga hingga 100% Pencarian saluran analog cukup memakan banyak waktu Dan lama dikarenakan pencarian gelombang yang sudah mulai kesulitan Dan hampir menghilang sejak program pemerintah Yang akan menyuntikmati siaran analog untuk program TV kedepannya Terima kasih saya ucapkan untuk yang sudah mendukung channel ini agar berkembang bersama Dan selalu memberikan manfaat bagi semua Dan inilah hasil siaran analognya guys TransTV saya anggap masih bisa dinikmati Meski kualitas gambarnya masih belum HD Namun berbeda saat kita berpindah ke siaran Indusiar Dan gambarnya banyak noise Dan tidak bisa dinikmati untuk tayangan TV-nya Berbeda saat kita beralih ke siaran digital Dan siarannya juga sama Indusiar Kita bisa menambahkan favorit channel dengan langkah sebagai berikut Buka daftar saluran Lalu pilih siaran yang akan difavoritkan Misalnya kita mulai dari Indusiar untuk favorit channelnya Klik tombol berwarna biru untuk tambahkan favorit Atau hapus favoritnya guys Kemudian kita juga bisa mengedit nomor dan nama siaran untuk TV digitalnya Agar mudah diingat dan berurutan Caranya sebagai berikut Buka setelan Lalu pilih saluran Kemudian pilih saluran lagi Dan untuk settingan LCM bisa dimatikan terlebih dahulu guys Kemudian lanjut ke bagian pengeditan saluran Lalu pilih nama siaran yang akan diedit Kita coba rubah yang pertama yaitu Indusiar Sebelumnya nomor Indusiar adalah 24 Dan kita akan coba merubah dengan nomor yang tidak ada di daftar siaran Yaitu nomor 101 Disini saya tidak merubah namanya karena saya rasa kurang perlu Jika kalian mau merubahnya maka caranya sama seperti yang tadi Untuk mengakses TV digital bisa juga melalui aplikasi TV langsung pada beranda awal TV ini guys Karena sifatnya TV langsung dan terkadang bermasalah seperti tayangan TV Hanya menampilkan suaranya saja dan gambar gelap Maka mengatasinya kalian bisa melakukan nyalakan ulang pada menu setelan Lalu pilih preferensi perangkat Lalu scroll paling bawah sendiri dan pilih nyalakan ulang Dan tunggu prosesnya sampai selesai Jika takut bermasalah lagi maka langkah baiknya jangan membuka siaran TV Melalui aplikasi TV langsung tadi guys Namun jika tidak ada masalah saat membuka aplikasinya Maka lebih praktis jika kalian mengaksesnya melalui aplikasi itu Oke guys sekian dulu semoga bermanfaat Dan jika ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar Akhirnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!